Seruling perak sepasang walet jelit 14. Kedua sosok bayangan itu turun di hadapannya. Ternyata si bongkok arak dan CEO ingin lociam poe serucok giyok yin. Dia menatap CEO ingin sejenak, tapi ingin memanggil gadis. Itu. Oleh karena itu dia pilih diam. Sedangkan si bongkok arak malah meneguk arak sampai beberapa teguk, kemudian baru membuka mulut. Kami telah salah melakukan satu hal, CEO giyok yin tertegun. Hal apa tentang kejadian di perkampungan Pahong Cuang, mendengar itu wajah CEO giyok yin langsung memerah, kemudian dia menghela nafas panjang dan berkata. Sebab itu kini bertambah satu musuh tangguh, si bongkok arak melotot seraya bertanya, kau menyesal-menyesal pun telah terjadi, HMM. Kau harus banyak istri agar bisa bersenang-senang dan hidup bahagia. Itu merupakan care, terbaik, bukan kata CEO ingin seperti bergumam ditujukan kepada CEO giyok yin. Dia berkata sungguh-sungguh atau menyindir, CEO giyok yin sama sekali tidak tahu. CEO giyok yin menatapnya sejenak, kemudian tersenyum getir. Namun dia tidak berani mengucapkan apapun sebab dia tahu bahwa CEO ingin masih dendam padanya lantaran tindakannya sehingga ayahnya mati bunuh diri. Berselang sesaat si bongkok arak berkata, perbuatan itu tidak perlu disesalkan, karena merupakan perbuatan seorang pendekar. Coba pikir, nona yu menikah dengan lelaki semacam itu bagaimana mungkin akan rela? Jangan-jangan anda akan membunuh diri. Kau merusak pernikahan itu, justru telah menyelamatkan nona yu, juga menyelamatkan putra majikan perkampungan Pahong Cuang. Sebab kalau tidak, kemungkinan besar nona yu akan membunuhnya. CEO giyok yin berpikir sejenak kemudian manggut-manggut, sebab apa yang dikatakan si bongkok arak itu memang masuk di akalnya. Mendadak C.O. Ing-ing memandang ke langit lalu menambahkan beberapa patah kata. Kelak nona yu itu pasti membalas budi pertolongan tersebut, tentunya merupakan pasangan yang serasi, usai berkata, mulut gadis itu tampak cemberut. CEO giyok yin tersenyum getir. Adik ing, aku bukan, siapa adik ing bubentak C.O. Ing-ing sesungguhnya C.O. Ing-ing ingin sekali akrab kembali dengan CEO giyok yin. Namun ayahnya baru saja mati, bahkan secara tidak langsung mati di tangan CEO giyok yin. Ditambah kali ini CEO giyok yin tidak bicara baik-baik dan lembut padanya, malah terus jam saja. Karena itu kemarahannya menjadi bangkit kembali. Setelah itu CEO ing-ing membentak, hati CEO giyok yin menjadi panas, namun dia tetap sabar. Menyaksikan itu, si bongkok arak segera berkata, Nona CEO, harap bersabar kemudian dia menoleh memandang CEO giyok yin seraya berkata, Kau harus memperoleh seruling perak secepatnya, agar dapat menguasai ilmu silat tertinggi di kolong langit, Seruling perak tidak salah, locian poboe, apabila aku memperoleh seruling perak itu, justru hanya diserahkan kepada keturunan hatian tai hiap. Bagaimana mungkin aku bisa menguasai ilmu silat tertinggi di kolong langit? Setelah kau menguasai ilmu silat tertinggi di kolong langit, barulah seruling perak itu kaserahkan kepadanya pun tidak akan terlambat, Bukankah itu berarti secara tidak langsung aku menyelakai milik orang lain si bongkok arak tertawa gelak? Tidak jadi masalah. Pokoknya aku yang bertanggung jawab, sesungguhnya CEO giyok yin juga menginginkan demikian. Apabila berhasil memperoleh seruling perak dan kitab cucian, maka dia akan melatih ilmu silat tertinggi di kolong langit Agar bisa menuntut balas dendam suhunya, kakak angkatnya mertuanya dan membasmi perkumpulan Seng Yen Hoi'e. Maka dia bertanya kepada si bongkok arak. Apakah locian poboe telah memperoleh kabar tentang seruling perak itu si bongkok arak mengangguk? Tentu, hati CEO giyok yin tergerak. Dimana sekarang kita harus ke kaki gunung Cong Lemsan, CEO giyok yin terbelalak. Ke kaki gunung Cong Lemsan NG seruling perak berada di sana? Kita kesana menunggu seseorang menunggu seseorang mendadak si bongkok arak menyela. Orang itu menerima pesan dari Ken Haid Kiam. Dia akan menyerahkan sepucuk surat padamu, berhubungan dengan seruling perak dan asal usulmu. Tapi orang itu tertangkap oleh perkumpulan Seng Yen Hoi'e, lalu dipaksa harus memberitahukan jejak seruling perak. Hah? Surat seruling perak yin tertahan. Yang kita harapkan adalah surat itu, kata si bongkok arak. Sekonyong-konyong sepasang metu CEO ingin menyorot dingin, kemudian dan membentak, cepat buka bajumu. Perubahan yang mendadak itu sungguh membuat suyok giyok yin tertegun, namun di samping itu juga membangkitkan sifat angkuhnya. Apa maksudmu tanyanya? Sudah pasti ada sebab tertentu, sahut CEO ingin ketus. Aku tidak, kau berani bilang tidak aku sudah bilang tidak, lalu kenapa mencabut nyawamu saking kusarnya? CEO ingin malah tertawa gelap. Apakah begitu gampang CEO ingin mengerutkan kening? Sungguhkah kau tidak bisa tidak bisa? CEO ingin mulai mengangkat sebelah tangannya. Wajahnya penuh diliputi hawa membunuh. Mendadak dia bergerak secepat kilat, ternyata telah melancar sebuah pukulan. Biar bagaimanapun suyok giyok yin tetap merasa bersalah terhadap CEO ingin, maka dia tidak mau menangkis maupun berkelit. Kelihatannya suyok giyok yin akan terhantam oleh pukulan itu. Namun di saat bersamaan si bongkok arak cepat-cepat mendorong dan sebelah tangannya ke depan seraya berkata, nona CEO, dia tidak akan palsu, CEO ingin segera menarik kembali pukulannya, sekaligus mundur dua langkah, namun sepasang matanya masih tetap menyorot dingin. Justru itu membuat suyok giyok yin menjadi terperangah. Si bongkok arak berkata, Saudara kecil, tentunya kau juga tahu, kini di dunia persilatan terdapat seseorang memalsukan dirimu dan selalu melakukan kejahatan. Karena itu dia menghendakimu membuka baju, ingin tahu apakah di dadamu terdapat sebuah tahil alat merah apa tidak. CEO giyok yin betul-betul dibuat kewalahan. Lo Chiampo E juga tidak percaya tanyanya kepada si bongkok arak. Tidak bisa tidak kemudian, apa boleh buat CEO giyok yin terpaksa membalikan badannya menghadap si bongkok arak, kemudian membuka bajunya, agar si bongkok arak dapat melihat bagian dadanya. Si bongkok arak menggut-manggut. Kita cepat pergi katanya pada CEO ingin lalu melesat pergi. CEO ingin melototi CEO giyok yin, kemudian melesat pergi mengikuti si bongkok arak. CEO giyok yin menarik nafas dalam-dalam, setelah itu dia pun melesat pergi mengikuti mereka. Ilmu ginkang yang paling rendah di antara mereka bertiga, tentunya adalah CEO giyok yin, maka dia tertinggal belasan depa. Sedangkan si bongkok arak kelihatannya belum mengerahkan ginkangnya sepenuh tenaga, namun kecepatannya sudah seperti sambaran kilat. Begitu pula ilmu ginkang yang dimiliki CEO ingin, maka membuat CEO giyok yin amat terkejut dalam hati. CEO giyok yin tidak habis pikir, bagaimana dalam beberapa bulan kepandayan CEO ingin menjadi begitu tinggi? Apakah dia menemukan suatu kemujizatan sehingga kepandainya bertambah begitu cepat? Dia merasa amat malu dalam hati, sebab nafasnya sudah mulai tersengal-sengal. Tapi dia berkertak gigi, terus melesat dengan sepenuh tenaga. Ketika hari mulai sore mereka bertiga sudah tiba di kaki gunung Cong Lemsansi bongkok arak yang berdiri di atas sebuah batu besar mendadak berseru, silakah badannya mencelat ke belakang sambil melancarkan sebuah pukulan ke belakang. Seketika terdengar suara jeritan dan tampak seseorang terpental kemudian roboh binasa. Si bongkok arak menoleh ke belakang, cepat pergi katanya. Kemudian dia melesat ke dalam lembah, si bongkok arak terus melancarkan pukulan ke kiri dan ke kanan, bahkan kadang-kadang ke depan. Terdengar suara jeritan di sana-sini. CEO giyok yin yang melesat di paling belakang melihat mayat-mayat bergelimpangan. Ternyata para anggota perkumpulan Seng Yen Hwe yang mati terkena pukulan yang dilancarkan si bongkok arak. Mendadak si bongkok arak melesat ke atas sebuah batu besar dan tinggi. Dia melihat belasan anggota perkumpulan Seng Yen Hwe terpencar menjaga di sana. Di tengah-tengah pelataran batu itu berdiri seseorang. Dia adalah Cong Hoat, kepala pelindung, perkumpulan Seng Yen Hwe. Julukannya adalah Siau Bin San Jin, orang gunung wajah Tawa, bernama Limong Pai. Di sudut pelataran batu itu tergeletak seorang berpakaian abu-abu. Dia adalah Tui Hang Hek, si pengejar angin, C.O. Kiong dari partai Cong Lempai. Ternyata tangan Siau Bin San Jin Limong Pai menekan jalan darah Pai W.E. Hyat C.O. Kiong. Begitu melihat kemunculan si bongkok arak, Siau Bin San Jin Limong Pai langsung tertawa dingin dan berkata. Sungguh cepat Anda memperoleh informasi ini si bongkok arak tertawa gelak lalu menyaut. Sepasang kakimu juga amat cepat, Siau Bin San Jin Limong Pai tertawa dingin lagi. Apakah Anda bisa memberitahukan nama asli si bongkok arak menyaut? Limong Pai, itu tidak perlu. Apabila kalian ingin meninggalkan tempat ini dengan selamat, lebih baik melepaskan orang itu. Siau Bin San Jin Limong Pai tertawa kering dua kali lalu berkata. Anda jangan bermimpi, sebab kami masih belum memperoleh benda yang kami inginkan justru di saat bersamaan C.O. Ing-ing melesat ke atas pelataran batu itu. Ketika menyaksikan keadaan pamannya yang mengenaskan, dia langsung berseru memanggilnya dengan pilu. Paman. Paman ketika dia baru mau menghampiri C.O. Ukyong, mendadak Siau Bin San Jin Limong Pai tertawa licik dan berkata. Kalau kau berani maju melangkah lagi, Lohu pasti segera mencabut nyawanya usai berkata, Siau Bin San Jin Limong Pai mengerahkan sedikit weekangnya. Seketika juga C.O. Ukyong merintih dan mulutnya menyemburkan darah segar. Setelah itu dia memandang C.O. Ing-ing dengan mati suram. Anak Ing panggilnya lemah. Siau Bin San Jin Limong Pai mengerahkan sedikit tenaga lagi, membuat C.O. Ukyong berkertak gigi menahan sakit. Lebih baikkah simpan sedikit semangatmu kata Siau Bin San Jin Limong Pai sambil tertawa berkekeh-kekeh. C.O. Ukyong mengeluarkan suara rintihan. Emah bukan main sakitnya hati C.O. Uy-ing menyaksikan itu. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali mengucurkan air matu dan berdiri termanggu-manggu di tempat. Begitu pula si bongko arak, tak terpikirkan suatu care untuk menolong C.O. Ukyong. Tapi biar bagaimanapun dia harus menyelamatkannya. Sebab kalau tidak, seruling perak pasti akan tiada yang tahu. Kalau tidak berhasil memperoleh seruling perak itu, selamanya C.O. Ukyong tiada punya kesempatan untuk membalas dendam. Mendadak terdengar suara siulan panjang dan tampak sosok bayangan melesat ke pelataran batu. Siapa orang itu? Tidak lain adalah C.O. Ukyong. Begitu dia melihat para anggota perkumpulan Seng Yen Hwe yang menjaga di situ, timbulah kegusarannya dan langsung menyerang mereka. Yang digunakan adalah ilmu pukulan Hang Louis M. Chiang, jurus pertama dan jurus kedua. Terdengar suara jeritan yang menyayat hati. Ternyata telah terjadi pertarungan mati-matian. Sementara S.O. Bin Sanjin Limong Pai, ketika melihat kemunculan C.O. G.O. G.O. Y.I.N., sepasang matanya langsung memancarkan sinar tajam dan dingin, kemudian memandang para anggota perkumpulan Seng Yen Hwe. Kalian harus menghalangi bocah keparat itu serunya dengan lantang. Seruan itu merupakan perintah, maka para anggota perkumpulan Seng Yen Hwe itu segera mengepung C.O. G.O. G.O. Y.I.N. Di saat S.O. Bin Sanjin Limong Pai berseru, tanpa sadar telapak tangannya yang menekan C.O. G.O. 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 mengendur. Itu tidak terlepas dari metisi bongkok arak. Karena itu kesempatan tersebut tidak disiasiakan. Dengan gerakan yang amat cepat dia melesat ke arah S.O. Bin Sanjin Limong Pai. Perlu diketahui, S.O. Bin Sanjin Limong Pai juga berkepandayan amat tinggi dan bereaksi cepat. Namun pukulan yang dilancarkan si bongkok arak sudah mendekati dadanya. Maka dia harus menangkis kalau tidak, pasti akan terluka parah, bahkan mungkin juga nyawanya akan melayang. Akan tetapi dia tidak gugup sama sekali, sebaliknya malah tertawa panjang sambil sebelah tangannya mendorong C.O. Ukyong. Seketika terdengar suara jeritan dan badannya terpental beberapa di pala lalu roboh. Di saat bersamaan sebelah tangannya ingin menangkis pukulan yang dilancarkan si bongkok arak, tapi justru terlambat sedikit. Plak! Bahunya terkena pukulan. Sehingga tulangnya remuk. Dapat dibayangkan betapa sakitnya. Fuuuh! Seketika itu juga mulutnya menyemburkan darah segar. Badannya terhuyung-huyung beberapa langkah ke belakang. Dan kelihatan tak dapat berdiri tegap. Betapa terkejutnya S.O. Bin Sanjin Limong Pai, sebab dia tidak tahu siapa orang tua bongkok itu. Dia tahu jelas bahwa orang tua bongkok itu telah membuatnya terluka dalam sehingga sulit baginya memberikan perlawanan. Dia juga tahu bahwa nyawa C.O. Ukyong sudah sulit untuk diselamatkan. Karena itu dia berkata dengan suara serat, baik, kita sudah serah terima dia segera mundur dari tempat itu. Mari kita pergi para anggota perkumpulan Seng Yen Hwee cepat-cepat meninggalkan pelataran batu itu. Limong Pai, aku selalu menunggu pembalasanmu kata si bongkok arak sambil tertawa terbahak-bahak lalu melesat ke arah C.O. Ukyong. Sedangkan C.O. Ing-ing, ketika melihat S.O. Bin Sanjin Limong Pai pergi, dia langsung mendekati C.O. Ukyong, Paman. Paman panggilnya sambil menangis. Akan tetapi C.O. Ukyong sudah sekarat. Tangan dan kakinya sedingin es untung S.O. Bin Sanjin Limong Pai cuma mendorongnya. Kalau memukulnya, nyawanya pasti sudah melayang saat itu. C.O. Ing-ing terus menangis hingga suaranya menjadi serat. Gadis itu teringat masa kecilnya. Setiap kali C.O. Ukyong pulang ke rumah, pasti mengajarnya ilmu silat. Tak disangka. C.O. Giyok Y.I.N. juga kenal C.O. Ukyong. Maka ketika melihat para anggota perkumpulan Seng Yen Hwe melarikan diri, dia sama sekali tidak mengejar, melainkan mendekati C.O. Ukyong. Paman C.O. U. Paman C.O. U. panggilnya dengan air mati berlinang. Di saat inilah si bongkok arak melayang turun dan langsung menegur mereka berdua. Apa gunanya kalian berdua menangis dan memanggilnya? Biar kulihat sebentar dia memutar guci araknya yang tergantung di punggungnya di depan lalau meneguk beberapa kali. Setelah itu barulah dia menjongkokkan badannya. Lo C.O. Ukyong pulang, tolong selamatkan pamanku kata C.O. ingin terisak-isak. Si bongkok arak mengangguk. Aku akan berusaha sekuat tenagaku. Orang tua bongkok itu segera membangunkan C.O. Ukyong untuk duduk, kemudian dia sendiri duduk di belakangnya dan sepasang telapak tangannya ditempelkan pada punggungnya. Ternyata si bongkok arak menyalurkan wekangnya ke dalam tubuh C.O. Ukyong. Berselang beberapa saat ubun-ubun si bongkok arak mulai mengeluarkan uap putih dan dari keningnya merembes keluar keringat sebesar kacang hijau. Itu membuktikan dia sedang menyalurkan wekang sepenuhnya. C.O. G.O. K.O. Ukyong menyaksikannya dengan hati cemas. C.O. Ukyong mencemaskan nyawa C.O. Ukyong. Gadis itu berharap pamannya itu bisa selamat. Sedangkan C.O. G.O. K.O. Ukyong mencemaskan asal usul dirinya. Apabila C.O. Ukyong mati, sudah barang tentu dia tidak akan tahu asal usul dirinya juga tidak akan tahu tentang seruling perak, bahkan tidak bisa belajar ilmu silap tertinggi di kolong lagi. Lalu bagaimana dapat menuntut balas semua dendam itu? Setelah Ken Haid Kiam mati, dia kira selamanya tidak akan tahu asal usulnya. Siapa sangka justru muncul si bongkok arak memberitahukan tentang C.O. Ukyong. Coba bayangkan bagaimana dia tidak cemas dan panik menyaksikan keadaan C.O. Ukyong yang sekarat itu. Lewat beberapa saat si bongkok arak melepaskan sepasang telapak tangannya lalu menghela nafas panjang sambil berkata, Aku sudah berusaha sekuat tenagaku, dia menyeka keringat di keningnya, lalu memandang C.O. Ing-ing sebentar lagi dia akan siuman. Manfaatkan kesempatan itu untuk menanyakan tentang seruling perak, jangan menyianyiakan kesempatan itu berselang sesaat C.O. Ukyong mengeluarkan suara lemah. Emh, C.O. Ing-ing cepat-cepat memanggilnya. Paman. Anak ing di sini, C.O. Giyok Y.I.N. juga ikut memanggilnya. Paman Kiong. Paman Kiong pasti masih ingat padaku, kelihatan C.O. Ukyong mendengar suara mereka. Sepasang matanya terbuka perlahan-lahan, namun amat suram. Dia memandang C.O. Ing-ing dan bibirnya bergerak. Kemudian dia pun memandang C.O. Giyok Y.I.N. Keningnya sedikit berkerut, sepertinya dia tidak mengenali C.O. Giyok Y.I.N. C.O. Giyok Y.I.N. segera berkata, Belasan tahun yang lalu aku ikut T.O. Ang Ciyusin I.E. pernah tinggal di rumah keluarga C.O. U beberapa waktu. Paman C.O. Coba ingat C.O. Ing-ing cepat-cepat menyambung. Paman, dia adalah anak Y.I.N., Bibir C.O. Giyok Y.I.N. bergerak lagi, namun tidak mengeluarkan suara. C.O. Ing-ing tampak gugup. Paman tahu asal usul anak YIN dan tentang seruling perak itu bibir C.O. Kiong terus bergerak. Kelihatannya dia amat menderita, tapi akhirnya berhasil mengeluarkan suara yang amat lirih. Ken Hai It Kiam dibunuh oleh C.O. Kiong segera menyelah. Bukan dia. Orang lain yang menyamar sebagai dirinya membunuh Ken Hai It Kiam. Anak Im berani menjamin itu. Paman, cepatlah beritahukan tentang seruling perak. Sebetulnya C.O. Kiong juga ingin menjelaskan, tapi si bongkok arak langsung memberi isyarat padanya agar diam. Berselang sesaat, bibir C.O. Kiong bergerak lagi dan terdengar suaranya yang amat lirih. Sebelum mati, Ken Hai It Kiam berpesan padaku mencari. Tiong. Ciu. Sin. Ie, menyerahkan, sesuatu, menyerahkan apa tanya C.O. Ing-ing kelopak mati C.O. Kiong mulai tertutup, namun mulutnya masih mengeluarkan suara lirih. Di, dalam, baju, bibirnya masih bergerak, namun tidak mengeluarkan suara lagi. Sedangkan sepasang matanya sudah tertutup rapat. Ternyata dia telah mati. Dia belum memberitahukan seruling perak berada di mana tanya si bongkok arak sambil menghela nafas panjang. C.O. Giyok Y.I.N. yang cerdas itu tiba-tiba teringat akan perkataan terakhir C.O. Kiong di dalam baju. Karena itu dia segera berkata, tadi Paman Kiong mengatakan di dalam baju, jangan-jangan rahasia itu berada di dalam bajunya, tentunya dijahit dari dalam. Apalah yang dikatakan C.O. Giyok Y.I.N. justru menyadarkan si bongkok arak dan C.O. Ing-ing tidak salah. Memang tidak terpikirkan ke situ kata mereka serentak. C.O. Ing-ing segera membalikan baju C.O. U. Kiong, sekaligus memeriksanya dengan seksama. Di balik baju itu memang terdapat jahitan benang kuning, tapi tidak terdapat apapun. Mereka bertiga terus memperhatikan jahitan benang kuning itu, tapi tetap tidak menemukan apa-apa. Akan tetapi si bongkok arak yakin bahwa dalam jahitan benang kuning tersebut pasti tersimpan suatu rahasia yang menyangkut seruling perak. Seandainya C.O. U. Kiong bisa hidup beberapa saat, tentunya akan memberitahukan rahasia itu. C.O. Kiong pasti tahu sebab Ken Haid Kiong pasti telah memberitahukan padanya. Si bongkok arak menyobek kain itu lalu diserahkan kepada C.O. Giyok Y.I.N. Cari akal untuk mengungkap teka teki ini katanya. C.O. Giyok Y.I.N. menerima kain itu dengan kening berkerut. Lo C.O. P.O. E. Apakah masih ada orang di dunia persilatan yang dapat mengungkap teka teki ini si bongkok arak meneguk araknya, sehingga terdengar suara keruk. Keruk setelah itu barulah dia menyahut, biar kupikir sebentar keningnya tampak berkerut-kerut, kemudian kepalanya dimiringkan ke kiri dan ke kanan, kelihatannya dia memang sedang berpikir keras. Ada, katanya kemudian. Siapa tanya C.O. Giyok Y.I.N. Si bongkok arak menyahut, orang itu mahir dalam hal perbintangan, pengobatan, lukisan, musik dan lain sebagainya. Lagi pula ilmu silatnya sudah mencapai taraf kesempurnaan, walau si bongkok arak sudah berkata panjang lebar, tapi belum menyebut nama orang tersebut. Karena itu C.O. Giyok Y.I.N. yang tidak sabaran dan langsung bertanya, siapa orang itu Tiantong Lojin, orang tua menembus langit, sahut si bongkok arak. Tiantong Lojin tanya C.O. Giyok Y.I.N. tak tertahan. Si bongkok arak mengangguk. Ya, beliau tinggal di mana gunung liok pansan, di dalam lembah tiang cingkok. C.O. Giyok Y.I.N. segera memberi hormat pada si bongkok arak seraya berkata, terima kasih atas petunjuk Lociampuwe, sekarang aku akan ke sana. Usai berkata, dia membalikan badannya. Namun ketika baru mau melesat pergi, si bongkok arak cepat-cepat berseru. Tunggu Lociampuwe masih ada petunjuk klien si bongkok arak menyahut, orang tua itu bersifat amat aneh, tidak pernah berhubungan dengan kaum merimba persilatan. Kau harus ingat satu hal, berlakulah sedikit sungkan terhadapnya dia berhenti sejenak. Kebetulan tiada urusan. Lain, biar aku menemanimu, mendadak ucapannya terhenti lagi. Kalian tunggu di sini sebentar si bongkok arak langsung melesat ke puncak seberang. C.O. Giyok Y.I.N. yakin si bongkok arak pasti melihat sesuatu, sebab kalau tidak, bagaimana mungkin mendadak dia melesat pergi? Kini di tempat itu tinggal C.O. Giyok Y.I.N. dan C.O. Ukyong. Mereka berdua adalah musuh, kawan atau? Sementara ini sulit dipastikan. Sesungguhnya C.O. Giyok Y.I.N. ingin mendekatinya untuk menghiburnya. Namun wajah gadis itu tampak dingin sekali, sehingga membuat C.O. Giyok Y.I.N. tidak berani mendekatinya. Sedangkan C.O. Uy.I.N. juga kelihatan tidak mau berdiri bersamanya. Dia membungkukan badannya merangkul mayat C.O. Ukyong, kemudian tanpa bersuara membawa mayat itu ke arah samping. Kelihatannya gadis itu mencari suatu tempat untuk mengubur mayat C.O. Ukyong. Adik, biar aku bantu kau, kata C.O. Giyok Y.I.N. Siapa membutuhkan bantuan musuhu C.O. Uy.I.N. dengan dingin? Walau C.O. Uy.I.N. ing menyahut ketus dan dingin, namun dalam hatinya tetap berharap C.O. Giyok Y.I.N. mengikutinya. Akan tetapi C.O. Giyok Y.I.N. justru tidak beranjak dari tempatnya. Karena dia tidak punya keberanian itu, lagi pula dia pun bersifat tangkuh, maka dia tetap berdiri di tempat, tidak mengikuti C.O. Uy.I.N. ke dalam lembah. Beberapa saat kemudian dia menghempaskan kakinya seraya berkata, Urusanku sendiri, mengapa harus ditemani dan campur tangan orang lain? Usai berkata tanpa menunggu si bongkok arak kembali dia langsung melesat pergi ke arah utara. Dia menuju lembah Tiang Ciyangkok di gunung Liok Pansan menemui Tiantong Lojin, untuk mengungkap teka teki potongan kain itu. Tak lama setelah dia melakukan perjalanan, hari pun sudah mulai gelap. Sejauh neta memandang, yang tampak hanya pegunungan. Sama sekali tiada asap dan orang. Mendadak terdengar suara bentakan dan jeritan beberapa kali, bergema menembus angkasa. Hati Ciyok Giok Y.I.N. tersentak, kemudian dia cepat-cepat melesat ke arah suara itu. Tak lama, dia melihat sebuah kuil bertulisan Kuil Ching Hang Si. Kuil tersebut justru adalah biara Siao Lim Pei. Ciyok Giok Y.I.N. mendorong daun pintu lalu melangkah ke dalam. Betapa terkejutnya, karena dia melihat tujuh-delapan sosok mayat jarawan tergeletak di dalam kuil. Sekujur badan mayat-mayat itu kehitam-hitaman. Soan Hang Chiang serunya tak tertahan. Biarawan-biarawan di kuil itu semuanya mati terpukul oleh ilmu pukulan Soan Hang Chiang. Tidak salah lagi orang yang turun tangan jahat itu memiliki ilmu pukulan yang serupa dengan ilmu pukulan miliknya. Berdasarkan keadaan mayat-mayat itu, dapat diketahui bahwa Sam Yang Hui Kang yang dimiliki orang itu telah mencapai tingkat kesempurnaan. Mendadak dalam benak Ciyok Giok Y.I.N. terlintas seseorang, tidak lain adalah murid murtad perguruannya yang bernama Ciu Tiong Tau. Ketika berpikir sampai di situ, hatinya nyaris meloncat keluar. Setelah itu wajahnya berubah menjadi dingin dan diliputi hawa membunuh. Ternyata dia teringat akan penderitaan suhunya di dalam lembah, hidup tersiksa belasan tahun. Semua penderitaan dan siksaan yang dialami suhunya justru dikarenakan orang tersebut. Kalau orang itu tidak dibasni, bukan cuma suhunya tidak bisa tenang di alam baka, bahkan juga dunia persilatan tidak akan tenang selamanya. Berdasarkan hasutannya terhadap Kang O.Pat Kiat untuk mengeroyok suhunya, membuktikan orang itu amat licik dan banyak akal busuknya. Dari mayat-mayat jarawan Xiao Ling, siapa yang melihat pasti tahu mereka terbunuh oleh ilmu pukulan Soan Hang Chiang. Rimbah persilatan masa kini, selain Ciu Tiong Tau, sudah pasti dirinya yang memiliki ilmu pukulan tersebut. Karena Seng Tingit Khoai, suhunya pernah memberitahukan bahwa ilmu Seng Yang Hui Kang itu adalah ilmu ciptaan Seng Yang Siu Su Chowenya, berdasarkan sebuah kitab suci aliran Buddha. Ilmu tersebut hanya diwariskan kepada Seng Tingit Khoai, tidak pernah diwariskan kepada orang lain. Akan tetapi apabila menginginkan ilmu Seng Yang Hui Kang mencapai tingkat tertinggi, harus makan obat peninggalan Su Chowenya, yaitu obat pengtingtan. Ketika itu walau Seng Tingit Khoai bersifat aneh, namun amat membenci kejahatan. Padahal dia boleh makan obat tersebut untuk menambah Wee Kangnya. Tapi dia justru tidak mau makan. Ternyata dia ingin mencari seorang pewaris yang berbakat agar dapat mencemerlangkan perguruannya sekaligus mengembangkan Seng Yang Hui Kang. Akhirnya dia bertemu Chiu Tiong Tao, lalu menerimanya menjadi murid. Namun tak disangka Chiu Tiong Tao justru berhati serigala. Pada suatu hari ketika Seng Tingit Khoai pergi, dia langsung mencuri makan obat pengtingtan tersebut. Lantaran khawatir Seng Tingit Khoai mengetahui hal itu, maka dia kabur secara diam-diam. Dia tidak diam sampai di situ, melainkan menghasut Kang Oung Pat Kiat, sehingga Seng Tingit Khoai dikeroyok oleh Kang Oung Pat Kiat, menyebabkan Seng Tingit Khoai hidup menderita dan tersiksa di dalam lembah. Chiu Tiong Tao mengira Seng Tingit Khoai telah mati. Maka dia pergi ke puncak gunung Hwa Asan, untuk ikut serta dalam pertemuan besar rimba persilatan. Karena itu dia berhasil merebut gelar jago nomor wahid di kolong langit. Dia pun pernah satu kali di puncak gunung Muhsan setelah itu tiada kabar beritanya lagi. Mengenai perbuatan Chiu Tiong Tao di puncak gunung Muhsan, Seng Tingit Khoai tidak pernah memberitahukan pada Chiu Giyok Yien, maka dia tidak tahu sama sekali. Apalah yang dikatakan Seng Tingit Khoai berputar sejenak dalam benaknya. Kemudian dia memandang mayat-mayat itu lagi. Saat ini dia bertambah yakin, bahwa para biarawan itu mati akibat perbuatan Chiu Tiong Tao. Namun apa maksudnya tiada sebabmu sabab membunuh para biarawan Xiaolim. Dia pun tahu bahwa saat ini kepandainya dibandingkan dengan Chiu Tiong Tao, boleh dikatakan bukit kecil bertemu gunung besar. Kalaupun berlatih 20 tahun lagi, tetap tidak akan bisa menyamai kepandain orang itu. Berselang beberapa saat, barulah Chiu Giyok Yien melangkah ke ruang dalam. Dia ingin mencari seseorang yang masih hidup untuk menanyakan tentang peristiwa ini. Di ruang dalam terdapat sebuah altar dan tampak sebuah lampu minyak masih menyala, maka ruang itu tidak begitu gelap. Di sana terdapat pula beberapa sosok mayat yang semua mayatnya juga kehitam-hitaman terpukul oleh ilmu pukulan Soan Hang Chiang. Di dalam ruangan itu agak remang-remang, membuat suasana cukup menyeramkan. Meskipun Chiu Giyok Yien bernyali besar, namun sekujur badannya tetap merinding. Di saat dia merasa merinding justru mendadak melihat dinding ruang dalam itu terdapat sebaris tulisan. Dia segera mendekati dinding itu, sekaligus membaca tulisannya pembunuhnya adalah Chiu Giyok Yien. Huruf-huruf itu ditulis dengan darah. Ha-ha! Pembunuhnya adalah Chiu Giyok Yien serunya tak tertahan. Di saat bersamaan sekonyong-konyong terdengar suara pujian mereka Seng Buddha. Omitohut Seng Chai Seng Chai Chiu Giyok Yien cepat-cepat membalikan badannya. Tampak berdiri belasan Huwasyu, masing-masing menggenggam sebuah toya, menatap Chiu Giyok Yien dengan penuh kebencian. Yang berdiri di paling depan adalah Taiyap Huisu. Tiang lo dari ruang pengawas Yau Limpei. Dengan wajah Muram Taiyap Su memandang mayat-mayat yang tergeletak di lantai, kemudian menatap Chiu Giyok Yien dengan tajam dan dingin. Beberapa saat kemudian barulah padri tua itu berkata, Sio Si Chiu, sungguh sadis hatimu berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Para murid diara ini dendam apa denganmu? Mengapa kau membunuh mereka? Padahal Chiu Giyok Yien juga tidak tahu perbuatan siapa itu. Maka tidak mengherankan kalau hatinya menjadi gugup. Dia berjalan keluar perlahan-lahan lalu berdiri di hadapan para Huwasyu tersebut. Tai Su. Harap Tai Su jangan salah paham, aku juga baru tiba di sini, katanya. Sio Si Chiu, barusan aku dengar kau berkata, pembunuhnya adalah Chiu Giyok Yien. Apakah itu juga salah paham sergah Tai Yat Huwisu? Ketika Tai Yat Huwisu sedang berkata, ketujuh belas Huwasyu lainnya terus menatap Chiu Giyok Yien dengan metu berapi-api penuh dendam. Serp. Mereka memutar toya masing-masing, kemudian membentuk semacam formasi mengepung Chiu Giyok Yien. Suasana di ruang itu mendadak berubah menjadi tegang mencekam, membuat orang akan merasa sesak nafas. Menyaksikan suasana itu, diam-diam Chiu Giyok Yien mengerahkan Wee Kangnya. Pada waktu bersamaan dia pun berkata dalam hati, mana boleh diriku dijadikan kambing hitam oleh karena itu dia segera berkata lantang, Tai Su, secara tidak sengaja aku melihat tulisan di dinding, maka aku membaca tulisan itu. Kalau tidak percaya, Tai Su boleh membacanya membunuh orang meninggalkan tulisan, tentunya adalah perbuatan musahu Tai Yat Huisu dingin. Chiu Giyok Yien tertegun. Bagaimana Tai Su menganggap begitu Tai Yat Huisu menatapnya tajam? Siu Siu Tau jelas dalam hati, mengapa masih bertanya? Aku memang tidak mengerti belum lama ini, kau selalu berbuat demikian. Belum lama ini apakah masih keliru mendengar itu? Wajah Chiu Giyok Yien berubah menjadi dingin, kemudian dia berkata dengan dingin pula. Tai Su, orang yang telah menyucikan diri harus menjaga mulut. Tai Su terus menuduhku, lebih baik Tai Su menjelaskan walau Tai Yat Huisu sudah berusia lanjut dan cukup dalam pertapaannya, namun menyaksikan para murid perguruannya terbunuh, hatinya tidak terluput dari kegusaran. Wajahnya yang walas Asia itu tersirat pula hawa membunuh. Siu Siu, baru-baru ini kau melakukan perkosaan dan pembunuhan. Setelah itu kau pun meninggalkan namamu di dinding. Apakah itu palsu semua Tai Yat Huisu berhenti sejenak, kemudian melanjutkan, perbuatanmu itu tidak dapat diampuni hati Chiu Giyok Yien tersentak mendengar ucapan itu. Betulkah ada kejadian itu memang betul apa yang disaksikan Tai Su? Itu Tai Yat Huisu menunjuk mayat-mayat di lantai, lalu menunjuk ke arah dinding yang terdapat tulisan. Chiu Giyok Yien mengerutkan kening. Tai Su menganggap itu adalah perbuatanku Tai Yat Huisu mengangguk. Berdasarkan bukti maksud Tai Su adalah tulisan di dinding itu masih ada. Apakah aku harus mengatakannya silakan kau adalah murid Seng Ting Nit Ko Ai? Ya, kan tidak salah Seng Ting Nit Ko Ai menguasai ilmu apa Seng Yang Huisu Ilmu pukulan apa Soan Hang Chi yang Tai Yat Huisu manggut-manggut, sepasang matanya menyorotkan hawa membunuh yang amat berat. Mendadak jubahnya mengembung, pertanda kegusarannya telah memuncak, sehingga mengeluarkan hawa membuat jubahnya mengembung. Omitohut. Para murid perguruanku mati karena apa? Mati karena terpukul oleh ilmu pukulan Soan Hang Chi yang sahut Chiu Giyok Yien dengan jujur. Tidak keliru tentu tidak Tai Yat Huisu maju tiga langkah sambil berkata, Si Yau Si Chu adalah murid Seng Ting Nit Ko Ai, sudah pasti menguasai ilmu. Sem Yang Huisu keng dan ilmu pukulan Chiu Giyok Yien. Mengerutkan kening. Si Yau Si Chu, bagaimana pertanggungan jawabmu bentak Tai Yat Huisu? Ketika mendengar suara bentakan itu, Chiu Giyok Yien merasa hatinya berdebar-debar tidak karuhan. Telinganya juga merasa ngungungan tak henti-hentinya. Chiu Giyok Yien sama sekali tidak menyangka bahwa padritwa itu akan terus mendesaknya. Memang benar para huo Si Yau Kudil Ching Hang Si itu terbunuh oleh ilmu pukulan Pukulan Soan Hang Chiang, sedangkan Chiu Giyok Yien justru menguasai ilmu pukulan tersebut, maka membuatnya sulit untuk menjelaskan. Yang jelas, itu bukan perbuatannya. Karena terdesak akhirnya Chiu Giyok Yien berkata, Kalau begitu, Tai Yat Huisu pasti menganggap itu adalah perbuatanku. Betul aku memang memiliki ilmu pukulan Soan Hang Chiang, tapi belum mencapai ketingkat seperti ini. Kini aku punya satu permintaan-permintaan apa tanya Tai Yat Huisu. Apabila Tai Su dapat mempercayai ku, beri aku waktu tiga bulan. Agar aku bisa mencari orang yang melakukan pembunuhan ini, lalu aku akan ke kuil Si Yau Lemsi untuk menjernihkan kesalahpahaman ini Si Yau Si Chu. Percuma kau menggunakan siasat licik ini. Kalau begitu, Tai Su mau bagaimana saat ini juga kau harus ikut ke kuil Si Yau Lemsi sahut padri tua itu dengan tegas. Chiu Giyok Yien mulai gusar. Kalau tidak tanyanya kasar. Kalau tidak, Si Yau Si Chu mau, ketika Tai Yat Huisu berkata sampai di situ, ketujuh belas Huisu lainnya sudah memutar Toya masing-masing, langsung membentuk sebuah lingkaran mengurung Chiu Giyok Yien. Melihat itu, kegusaran Chiu Giyok Yien mulai memuncak. Dia tertawa dingin lalu berkata, Tai Su adalah Tiang Lo, ketua, Si Yau Limpai, namun tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah di saat Chiu Giyok Yien sedang berkata, ketujuh belas Huisu ditambah Tai Yat Huisu sudah mulai melangkah maju. Itu membuat hati Chiu Giyok Yien tersentak. Ternyata dia teringat akan capewe Elohantin, formasi delapan belas arahat, Si Yau Lemsi. Sejak Tatmo Chousu menciptakan formasi terbut, hingga kini belum ada orang yang mampu memecahkannya. Siapa yang terkurung di dalam capewe Elohantin jangan harap bisa meloloskan diri. Kini mereka justru mengurungnya dengan formasi tersebut, membuktikan mereka berniat membunuhnya. Yang jelas Tai Yat Huisu yang mengepalai formasi. Mendadak pada ritwa itu berseru dan seketika juga ke tujuh belas Huisu berikut dirinya mulai berputar. Makin lama makin cepat, kemudian berubah agak lamban. Di saat bersamaan Chiu Giyok Yien membentak mengguntur. Aku memang ingin belajar kenal dengan capewe Elohantin yang amat tersohor itu mendadak dia melesat ke arah Tai Yat Huisu. Ternyata dia berpikir kalau berhasil mendesak padri tua itu keluar, tentu formasi itu akan menjadi kacau balau. Karena itu dia menyerang Tai Yat Huisu menggunakan delapan bagian tenaganya. Akan tetapi pada waktu bersamaan dia merasa tenaga yang amat lunak menangkis balik tenaga pukulannya. Boom! Terdengar suara ledakan di hiat. Chiu Giyok Yien terdorong mundur ke tempat semula dan seketika merasa sepasang lengannya kesemutan serta darah pun bergolak-golak tidak karuhan. Saat ini dia tidak melihat jelas bayangan orang, sepertinya cuma terlihat tembok abu-abu. Selain itu juga merasa tenaga lunak terus menerjangnya. Perlu diketahui, Capwe Elohantin Xiaolin Pei memang sudah amat terkenal. Siapapun yang berkepandayan bagaimana tingginya, juga sulit menerobos keluar dari formasi tersebut. Lagi pula ke delapan belas Hua Oshio itu tergolong pesilat tinggi di dunia bersilatan. Di saat mereka berputar, Toya di tangan mereka juga ikut berputar sehingga menimbulkan semacam tenaga lunak. Kalau orang yang berkepandayan tinggi, masih bisa menangkis tenaga lunak itu dengan pukulan. Namun harus menggunakan tenaga lunak pula, baru bisa bertahan beberapa saat. Apabila tidak, hanya menerjang ke sana kemari secara tidak karuan dan membabi buta, justru akan membuat dirinya terserang oleh tenaga lunak tersebut. Seandainya terus terserang oleh tenaga lunak itu, miscaya akan membuat tulang orang yang terserang itu menjadi remuk dan dagingnya pun akan wancur. Akan tetapi kalau mereka cuma ingin menangkap orang yang terkurung itu hidup-hidup, tentunya tidak akan menyerangnya dengan sepenuh tenaga, maka orang yang terkurung hanya akan lemas tak bertenaga, lalu ditangkap. Namun Taiyap Huisu sudah menganggap Kyok Gyok Yien sebagai pembunuh. Lagi pula tempoh hari dia membunuh tiga tosu dari partai Gobi Pei, dan urusan itu pun belum beres. Ditambah lagi belum lama ini di dunia persilatan telah terjadi kasus perkosaan dan pembunuhan, meninggalkan nama Kyok Gyok Yien di dinding. Sehingga padri tua itu mengambil keputusan untuk membasminya. Sementara Kyok Gyok Yien telah melancarkan sebuah pukulan yang tiada artinya sama sekali. Dia berkertak gigi dan sepasang matanya membara. Kemudian melancarkan dua jurus ilmu pukulan Hang Louis M. Chiang yang menimbulkan suara menderu-deru dan mengandung hawa panas. Terdengar suara ledakan dasyat. Memekahkan telinga. Boom! Kyok Gyok Yien terpental kembali ke tempat semula. Sepasang lengannya terasa ngilu, tidak kuat diangkat lagi. Di saat bersamaan dia pun merasa serangkum tenaga lunak menerjang ke dadanya membuatnya terhuyung-huyung ke belakang. Dapat dibayangkan betapa terkejutnya Kyok Gyok Yien. Namun dia tidak rela menunggu maut menjemputnya. Dia coba lagi mengerahkan W.E. Kangnya. Namun ketika baru mau melancarkan sebuah pukulan, mendadak terdengar suara bentakan Tai Yap Hu Isu. Kalau Siow Si Chu mau mendengar nasihatku, lebih baik menyerahkan diri aku tidak bersalah. Mengapa harus menyerahkan diri Sahut Kyok Gyok Yien dengan dingin dan angkuh? Kalau begitu, kau tidak akan mengucurkan air mati sebelum melihat peti mati kalian Siow Limpei. Menganggap sebagai ketua rimba perselatan lalu bertindak sewenang-wenang terhadap orang lain. Kau sudah terbukti bersalah, percuma berdebat kali ini kegusaran Kyok Gyok Yien betul-betul telah memuncak. Kalian keledai gundul, silakan turun tangan Tai Yap Hu Isu menyebut nama Seng Buddha. Omitohut. Ini adalah kehendak si Chu Padritua itu mulai menyerang Kyok Gyok Yien dengan tenang lunak. Begitu pula ke tujuh belas Hua Oshio lainnya. Mereka terus memutar Toya masing-masing ke arah padanya. Saat ini Kyok Gyok Yien betul-betul terdesak. Tapi dia masih menghimpun. Hawa murninya lalu menerjang keluar. Kini dia sudah nekat, tidak lagi memikirkan akibatnya lagi. Yang jelas dia ingin membunuh para Hua Oshio itu. Namun mendadak terdengar suara ledakan lagi. Boom. Pukulan yang dilancarkan Kyok Gyok Yien, sepertinya membentur dinding baja, membuat matanya berkunang-kunang dan darahnya terus bergolak. Dia menghela nafas panjang, kemudian mundur ke tempat semula dan berdiri dam di situ sambil memejamkan mat menunggu mati. Justru di saat itu terbayang kembali semua dendamnya dan segala apa yang dialaminya. Aku tidak boleh mati. Aku tidak rela mati. Penasaran serunya mendadak dengan suara parau. Terdengar suara sahutan tayyat huisu. Omitohut. Mereka yang kau perkosa dan kau bunuh, termasuk para Hua Oshio di sini, apakah mereka memang harus mati? Ucapannya berhenti sejenak, kemudian terdengar lagi, Sio Shichu, kau harus menerima nasibmu. Kini Kyok Gyok Yien semakin terdesak oleh tenaga lunak itu, sehingga nyaris tidak bisa bernafas. Pandangannya mulai gelap dan sekujur badannya terasa sakit, seakan tulang-tulangnya mau remuk. Perlahan-lahan nafasnya menjadi lemah dan sepasang bola matanya memerah serta mulutnya mengeluarkan bui putih. Pada waktu bersamaan terdengar pula gemelutuk pada seluruh tulangnya, akhirnya dia roboh pingsan. Ada pepatah mengatakan, Orang tidak harus mati, pasti selamat. Buktinya di saat bersamaan tampak sosok bayangan kuning melesat ke sana, bukan main cepat dan ringannya. Bayangan kuning itu langsung melancarkan pukulan ke arah Capewe Elohantin itu. Sedangkan kedelapan belah huas Shio itu, sama. Sekali tidak menduga bahwa akan ada orang menyerang dari luar. Maka formasi itu menjadi kacau dan sudah barang tentu tenaga lunak itu pun buyar dengan sendirinya. Seandainya kedelapan belah sahua Shio itu bersiap, tentunya orang yang baru muncul itu sulit menyerang mereka. Orang itu justru menggunakan kera, menyerang selagi orang lengah. Oleh karena itu Capewe Elohantin dapat dipecahkannya. Orang itu tidak berlaku lamban. Dia langsung melesat ke arah Chiok Giok Yien. Sekaligus menyambarnya dan membawanya pergi. Dalam waktu sekejap dia sudah menghilang di kegelapan malam. Sementara itu Taiyap Huisu berdiri termangu-mangu. Padahal Capewe Elohantin sudah hampir berhasil membasmi Chiok Giok Yien. Namun tak disangka tiba-tiba muncul orang itu dan berhasil memecahkan Capewe Elohantin, bahkan sekaligus membawa pergi Chiok Giok Yien. Sesaat kemudian barulah Taiyap Huisu melesat pergi bersama 17 Hua Oshio lainnya. Tentunya bertambah pula kebencian mereka terhadap Chiok Giok Yien. Karena itu bagaimana mungkin mereka akan membiarkan kabur? Akan tetapi Taiyap Huisu juga merasa amat malu, sebab kali ini Capewe Elohantin yang amat tersohor itu justru telah dipecahkan oleh orang tak dikenal, bahkan orang itu berhasil menyelamatkan Chiok Giok Yien. Itu merupakan pukulan dasyat bagi Xiao Lin Pei. Lagi pula, mereka pun tidak melihat jelas wajah orang itu. Apabila tersiar kerimba perselatan pasti akan membuat Xiao Lin Pei kehilangan muka. Dan sudah barang tentu akan mengurangi kewibawaan Xiao Lin Pei. Sementara Chiok Giok Yien yang ditolong orang berbaju kuning memakai kain penutup muka, entah berapa lama kemudian barulah siuman berlahan-lahan. Chiok Giok Yien membuka matanya. Dia menemukan dirinya terbaring di atas sebuah batu besar. Dia coba menghimpun hawa murninya, terasa baik-baik saja. Justru membuatnya bercuriga, apakah dirinya masih berada di dunia? Apakah aku sudah mati gumamnya? Mendadak terdengar suara sahutan di sampingnya. Kau belum mati, aku yang membawamu kemari. Begitu mendengar suara sahutan itu, Chiok Giok Yien segera bangun. Dilihatnya seorang berbaju kuning memakai kain penutup muka berdiri di sampingnya sepasang matanya menyorot tajam. Mendadak Chiok Giok Yien teringat akan orang itu. Ternyata ketika dia terkurung oleh Bulim Sam Siu di depan goa wasusat, orang tersebut yang menyelamatkannya. Seketika Chiok Giok Yien memberi hormat padanya Seraya berkata, Terima kasih atas pertolongan Chiampoe, aku tidak akan lupa selama-lamanya, itu cuma merupakan pertolongan yang tak berarti, tidak usah diingat dalam hati. Maaf, bolahkah aku tahu nama Chiampoe kita bertemu secara kebetulan, untuk apa aku harus meninggalkan nama dan marga kita bertemu kedua kalinya, kata Chiok Giok Yien sambil menetapnya. Tidak salah. Tidak salah. Namun aku bukan orang yang takut mati. Lagipula aku merasa tidak melakukan kejahatan di dunia persilatan. Karena itu aku tidak perlu menyembunyikan diri, sepasang mati orang berbaju kuning itu menyorotkan sinar yang penuh kelicikan. Lantaran mukanya tertutup kain, tentunya tidak dapat diketahui bagaimana air mukanya. Saudara kecil, mengapa kau bertarung dengan para keledai siau limpe itu Chiok Giok Yien berkertak gigi lalu menyahut dengan sengit. Suhuku punya murid murtad, menyamar sebagai diriku, membunuh para huo shio di kulil cing hongsi. Karena itu mereka menganggap semua itu adalah perbuatanku, orang berbaju kuning memakai kain penutup muka manggut-manggut. Kalau begitu, dia adalah suhengmu tidak salah, kau tahu namanya Chiw Tiong Tau, Chiw Tiong Tau NG bagaimana kepandainya suhuku pernah bilang, kepandainya sudah hamat tinggi, boleh dikatakan tiada tanding di dunia persilatan, sepasang bola mati orang berbaju kuning memakai kain penutup muka tampak berputar sejenak. Lalu dia berkata, kau yakin kepandainmu dapat mengemainya? Maka kau ingin membasmi murid murtad suhumu itu Chiok Giok Yien berkertak gigi. Kalau benar dia yang membunuh para huo shio kubil cing hongsi, aku bukan tandingannya. Tapi, aku tetap berusaha membasminya sahuknya dengan matu berapi-api. Itu membuat badan orang berbaju kuning memakai kain penutup muka agak tergetar, namun cepat sekali kembali seperti biasa. Apa julukan suhumu tanyanya mengalihkan pembicaraan. Julukan suhuku adalah Seng Tingit Kuai, aku pernah dengar bahwa dia sudah mati belasan tahun yang lalu, tidak. Kini suhumu masih hidup sudah mati, kapan suhumu mati kira-kira setengah tahun yang lalu, di mana makamnya Chiok Giok Yien tertegun, untuk apa orang ini menanyakan makam suhuku tanyanya dalam hati. Karena itu dia bertanya, apa maksud Chiampoie menanyakan makam suhuku sepasang bola mati. Orang berbaju kuning memakai kain penutup muka berputar, kemudian dia menyaut. Aku cuma sekedar bertanya, sebab dulu kami pernah bertemu. Maksudku, kalau sempat dan kebetulan melewati makamnya, aku akan ziarah. Saudara kecil tidak usah bercuriga, aku tidak bermaksud apa-apa, mendengar itu, Chiok Giok Yien baru mau. Mendadak teringat semasa hidupnya, Seng Tingit Kuai pasti banyak musuh. Kalau tempat makam Seng Tingit Kuai tersiar ke rimba, persilatan, mungkin akan ada musuh menggali tulang belulangnya. Karena berpikir demikian, maka Chiok Giok Yien berkata, mohon maaf. Sebelum suhuku mati, pernah berpesan padaku, jangan membocorkan tempat makamnya, sebelum membasmi murid murtad itu. Sebab itu, sementara ini aku tidak berani memberitahukan pada Chiampo E, sepasang mati orang berbaju kuning memakai kain penutup muka menyorot tajam sekali. Lengan kirinya tampak bergerak sedikit. Namun cepat sekali sudah kembali seperti semula. Chiok Giok Yien sama sekali tidak memperhatikannya cuma melihat sorot matanya, sehingga membuat sekujur badannya merinding. Dia berkata dalam hati, sungguh tinggi lewekeng orang ini beberapa saat kemudian orang berbaju kuning memakai kain penutup muka berkata, Baik, aku tidak akan memaksamu dia menatap Chiok Giok Yien. Saudara kecil, aku masih tetap mengulangi perkataanku tempoh hari. Apabila kau terdesak hingga tidak bisa menaruh kaki di dunia persilatan, aku pasti membantumu. Sampai jumpa dia langsung melesat pergi tanpa menunggu Chiok Giok Yien membuka mulut. Chiok Giok Yien berdiri diam di tempat. Tak dapat diduga sama sekali kepandayan orang itu boleh dikatakan amat tinggi. Sebetulnya siapa dia? Mengapa dia selalu mengatakan kelak akan membantuku Chiok Giok Yien terus berpikir, namun sama sekali tidak menemukan jawabannya, sehingga membuatnya menggeleng-gelengkan kepala. Para tokoh dunia persilatan memang misterius dan sulit diduga. Seperti halnya orang itu, dua kali bertemu justru pada di saat kritis. Dia tidak merasa takut akan bersalah terhadap Xiao Lim Pei, turun tangan menyelamatkannya. Sungguh dia gagah berani. Kelihatannya orang tersebut adalah pendekar berhati bajik. Akan tetapi mengapa mukanya harus ditutupi kain sehingga membuat orang terkesan misterius terhadapnya? Akhirnya Chiok Giok Yien teringat akan kejadian di kudil Ching Hang Si. Tidak salah lagi para Huo Shio itu pasti dibunuh oleh Chiw Tiong Tau. Berdasarkan itu, sudah pasti dia tahu tentang Chiok Giok Yien, maka sengaja menyamar sebagai dirinya untuk melakukan kejahatan di dunia persilatan. Berpikir sampai di situ, sepasang matu Chiok Giok Yien berapi-api, rasa dendamnya terhadap Chiw Tiong Tau semakin dalam. Namun kemudian teringat akan kepandainya sendiri, yang masih jauh dibandingkan dengan orang lain. Apabila dia ingin menuntut balas, harus berhasil mencari seruling perak dan kitab cucian. Setelah berpikir begitu, barulah dia teringat akan tujuan utamanya. Oleh karena itu dia langsung melesat pergi, tujuannya adalah Gunung Liok Pansan akan tetapi mendadak terdengar suara tertawa dingin di belakangnya. Hei, Chiok Giok Yien, tak disangka kita berjumpa lagi begitu mendengar suara itu, Chiok Giok Yien cepat-cepat membalikan badannya. Tampak ketua perkumpulan Seng Yen Hwe berdiri satu di padi hadapannya. Justru amat mengherankan, kali ini dia tidak memakai kain penutup muka, maka terlihat wajahnya penuh diliputi hawa membunuh. Seketika Chiok Giok Yien membentak sengit. Siluman yang tak habis dibasni, aku, ketua perkumpulan Seng Yen Hwe segera memutuskan perkataan Chiok Giok Yien. Bocah, tempoh hari kau dapat meloloskan diri, tapi takdirmu memang harus mati di tanganku, maka kita berjumpa di sini. Hari ini kau tidak akan bisa lolos dari tanganku usai berkata, dia langsung menyerang Chiok Giok Yien. Namun mendadak semacam bau aneh menerobos ke dalam hidung ketua perkumpulan Seng Yen Hwe itu. Dia baru menerjang ke depan, justru roboh gedebuk seketika. Keningnya berkerut-kerut, kelihatannya amat menderita sekali. Padahal Chiok Giok Yien sudah siap menangkis serangannya. Tapi saat ini dia menjadi melongo ketika menyaksikan keadaan orang itu. Sesungguhnya Chiok Giok Yien melancarkan sebuah pukulan untuk menghabisi nyawa ketua perkumpulan Seng Yen Hwe itu. Namun dia berjiwa ksataya, tidak mau berbuat begitu curang. Karena itu dia tetap berdiri di tempat. Ketua perkumpulan Seng Yen Hwe, silakan turun tangan bentaknya sengit. Namun bagaimana mungkin ketua perkumpulan Seng Yen Hwe menghiraukannya? Dia berusaha bangun, kemudian menengok ke sekeliling seraya membentak, orang pandai dari mana, jangan cuma berani turun tangan secara gelap. Cepat perlihatkan diri terdengar suara sahutan yang amat dingin, ketua perkumpulan Seng Yen Hwe, Barangku itu sudah harus kau kembalikan padaku barang apa kitab cucian Chiok Giok Yien yang berdiri tak jauh tentunya mendengar jelas perkataan itu. Kitab cucian serunya lantang. Siapa kau tanya perkumpulan Seng Yen Hwe? Terdengar sahutan dingin, kau ingin lihat ketua perkumpulan Seng Yen Hwe menyahut dengan gusar. Punya kepandaian boleh berhadapan, jangan bertindak curang menyebarkan racun secara gelap. Itu terhitung orang gagah apa? Aku memang ingin lihat siapa kau? Tampak sosok bayangan berkelebat bagaikan roh, tahu-tahu di tempat itu sudah bertambah satu orang. Butok Siang Sang seru Chiok Giok Yien dan ketua perkumpulan Seng Yen Hwe. Butok Siang Seng itu mengangguk pada Chiok Giok Yen, kemudian memandang ketua perkumpulan Seng Yen Hwe. Dia tertawa dingin seraya berkata, Ketua, kau telah terkena racunku, yaitu racun Cip Eo San, racun bubuk tujuh langkah. Kalau kau ingin selamat, cepat kembalikan kitab cucianku itu kitab cucian memang berada padaku, tapi kau harus berikan obat penawar racun dulu sahut ketua perkumpulan Seng Yen Hwe licik. Butok Siang Seng mengeluarkan sebuah bungkusan kecil dari dalam bajunya seraya berkata, Obat penawar ada di sini sepasang metu ketua perkumpulan Seng Yen Hwe menyorotaneh, terus menatap bungkusan kecil di tangan Butok Siang Seng, kelihatannya ingin sekali merebutnya. Ketua perkumpulan Seng Yen Hwe, kau tidak usah memikirkan yang tidak-tidak. Jarak di antara kita kira-kira delapan langkah. Sebelum kau melangkah sampai di hadapanku, kau sudah jadi mayat bagaimana ketua perkumpulan Seng Yen Hwe tidak akan paham akan hal tersebut. Tapi dia telah memeras otaknya hingga memperoleh kitab cucian dari tangan Butok Siang Seng. Kini harus dikembalikan padanya, tentunya dia merasa tidak rela. Sebab asal berhasil menemukan seruling perak, dia pasti dapat melatih ilmu silat tertinggi di kolong langit. Setelah dipikir-pikir, dia berkesimpulan bahwa nyawanya jauh lebih penting daripada kitab cucian itu. Maka walau merasa tidak kera, tetap harus mengeluarkan kitab tersebut dari dalam bajunya yang masih dibungkus rapi. Kita sudah boleh tukar menu karanyanya. Butok Siang Seng mengangguk. Boleh, di saat bersamaan ketua perkumpulan Seng Yen Hwe berpikir, asal aku memperoleh obat penawar itu, dan segera minum, pasti tidak takut lagi menghadapi Butok Siang Seng. Karena itu dia berkata, kau lemparkan dulu obat penawar itu namun tak disangka Butok Siang Seng juga amat cerdik, tentunya tidak akan terjebak oleh akal busuk ketua perkumpulan Seng Yen Hwe. Dia tertawa dingin, menatap ketua perkumpulan Seng Yen Hwe seraya berkata perlahan, perhitunganmu memang jitu. Setelah memperoleh obat penawar ini, maka kau akan segera meneguknya, kemudian kabur senaknya. Tapi sayang sekali lho. Aku tidak akan tertipu olahmu bukan main malunya ketua perkumpulan Seng Yen Hwe mendengar itu. Dia tidak menyangka Butok Siang Seng sedemikian cerdik. Bagaimana kalau kau macam-macam, tapi aku beritahukan dulu. Apabila kau berani menggunakan siasat licik, kau tidak akan bisa kabur sejauh sepuluh depa, sebab aku telah menaburkan racun Pepeo Utuihun, racun seratus langkah. Kau pasti sudah mendengar jelas bukan main terkejutnya ketua perkumpulan Seng Yen Hwe, sehingga sekujur badannya menjadi dingin. Sebab itu, bagaimana dia masih berani memikirkan akal busuk untuk menjebak Butok Siang Seng? Baik, kita lemparkan bersama katanya. Tepati janji, tentu akan tetapi ketua perkumpulan Seng Yen Hwe masih khawatir Butok Siang Seng akan menggunakan kerdik. Maka dia menambahkan, apa yang kukatakan pasti kulaksanakan Butok Siang Seng mengangguk. Begitu pula aku kemudian mereka berdua, melemparkan benda di tangan masing-masing dalam waktu bersamaan. Cepat sekali Butok Siang Seng melihat kitab cucian itu, lalu segera dimasukkan ke dalam bajunya. Setelah itu dia memberi isyarat kepada Ciok Giok Yen, lalu badannya bergerak melesat pergi. Ciok Giok Yen tidak berani berlaku ayal, langsung melesat mengikutinya dari belakang. Dia ingat kitab cucian sudah berada pada Butok Siang Seng, maka tidak berani bergerak lamban, terus melesat laksana kilat mengikutinya. Belasan mil kemudian, barulah Butok Siang Seng berhenti. Kau sudah tahu tentang jejak seruling perak itu tanyanya sambil menatap Ciok Giok Yen. Tidak tahu, sahut Ciok Giok Yen sambil menggelengkan kepala. Walau memiliki kitab cucian, tanpa seruling perak tiada gunanya, kata Butok Siang Seng. Dia merogohkan tangan ke dalam bajunya untuk mengeluarkan kitab cucian, lalu diberikan kepada Ciok Giok Yen, simpanlah baik-baik itu sungguh membuat Ciok Giok Yen tertegun. Dia sama sekali tidak menjulurkan tangannya mengambil kitab itu, cuma menatap Butok Siang Seng dengan metel, terbelalak lebar. Apakah kau bercuriga tanya Butok Siang Seng? Dia membuka bungkusan itu lalu memperlihatkan isinya, yang berupa sebuah kitab tipis kepada Ciok Giok Yen. Kitab cucian tiada hurufnya, maka harus menemukan seruling perak, Ciok Giok Yen tercengang. Apakah Anda punya suatu syarat? Lebih baik beritahukan saja, tanyanya. Tidak ada syarat apapun, kalau begitu, Anda berjuang mati-matian demi memperoleh kitab cucian itu, lalu secara cuma-cuma diberikan pada orang, bukankah merupakan hal yang amat di luar dugaan kau tidak usah bertanya tentang itu, aku harus paham, kau akan paham kelak, Ciok Giok Yen tidak melihat kepura-puraannya, maka menjulurkan tangannya menerima kitab cucian tersebut. Kemudian dia bukannya kitab itu, namun tidak melihat sebuah huruf pun. Ciok Giok Yen mengerutkan kening lalu bertanya, Sungguhkah ini adalah kitab cucian Butok Sian Seng mengangguk? Sedikit pun tidak salah, Anda tahu akan rahasia kitab cucian ini, bukankah aku sudah bilang, kau harus menemukan seruling perak. Kalau tidak, kitab cucian ini merupakan barang tak berarti, Ciok Giok Yen percaya Butok Sian Seng tidak berbohong. Maka cepat-cepat disimpan kitab tersebut ke dalam bajunya, setelah itu dia memberi hormat seraya berkata, Kalau Anda punya suatu syarat, kapanpun boleh memberitahukan padaku, sampai jumpa badan Ciok Giok Yen bergerak melesat pergi. Dia tidak habis pikir, mengapa Butok Sian Seng rela menyerahkan kitab cucian padanya, bahkan tiada syarat pula? Itu sungguh membingungkannya. Berselang beberapa saat, mendadak tercium bawah nyiri yang amat menusuk hidung. Dia mengerutkan kening, berkata dalam hati. Mungkin ada orang mati dan terluka Ciok Giok Yen mendekati tempat bawah nyir itu. Dilihatnya enam sosok mayat tergeletak di bawah sebuah pohon, yang semuanya mengenakan jubah pendeta Tawisme. Mayat-mayat itu tampak agak kehitam-hitaman, jelas terkena pukulan Soan Hang Chiang. Yang amat mengejutkannya, di pohon besar itu terdapat beberapa huruf yang ditulis dengan Kim Kong Chi, ilmu jari arahat. Yang membunuh para Tosu Gobi adalah Ciok Giok Yen. Setelah membaca huruf-huruf itu, dapat dibayangkan betapa gusarnya Ciok Giok Yen. Dia berkertak gigi hingga terdengar bunyi gemeletuk. Kalau aku tidak mencincang Ciok Tiong Tau, hatiku tidak akan puas gumamnya. Mendadak terdengar suara orang berteriak minta tolong, yang kedengarannya amat memilukan. Begitu mendengar suara itu sepasang metu Ciok Giok Yen menjadi membara dan dia langsung melesat ke arah suara itu. Dia yakin orang yang berteriak minta tolong itu, pasti di bawah ancaman Ciok Tiong Tau. Dia berani memastikan itu, karena berdasarkan mayat-mayat Tosu Gobi Pei yang belum lama mati. Itu pun membuktikan bahwa Ciok Tiong Tau belum pergi jauh. Tak lama Ciok Giok Yen sudah mendekati tempat suara teriakan minta tolong tadi. Dia cepat-cepat bersembunyi di belakang sebuah batu besar, kemudian mengintip. Dilihatnya seorang gadis tergeletak di tanah, sama sekali tidak mengenakan sehelai pakaian pun, alias telanjang bulat. Bukan. Men putih mulus dan indahnya tubuh gadis itu, terutama sepasang payudaranya yang montok, ditambah. Menyaksikan itu sekujur badan Ciok Giok Yen terasa panas dingin. Di hadapan gadis telanjang bulat itu berdiri seorang pemuda berpakaian mewah. Karena dia berdiri membelakangi Ciok Giok Yen, maka Ciok Giok Yen tidak dapat melihat wajahnya. Sampai aku jadi hantu pun tidak akan mengampunimu bentak si gadis. Pemuda berpakaian mewah tertawa terkekeh. Apakah aku Ciok Giok Yen tidak setimpal denganmu? Kalau kau mengabulkan permintaanku, aku akan segera membebaskan jalan darahmu yang tertotok itu. Kita, sebelum pemuda berpakaian mewah itu usai berkata, gadis telanjang bulat sudah berseru tak tertahan. Ciok Giok Yen ya sungguhkah kau adalah Ciok Giok Yen apakah aku palsu sepasang metusi gadis berapi-api? Kau, kau adalah maling cabul, aku, bentak nefas sambil menuding pemuda berpakaian mewah. Namun dia tidak melanjutkan ucapannya. Sedangkan Ciok Giok Yen yang bersembunyi di belakang pohon, sudah gusar sekali mendengar itu, sehingga sekujur badannya gemetar. Saking tak tahan, dia melesat keluar seraya membentak berbagaikan guntur. Jahanam. Kau berani menyamar diriku pemuda berpakaian mewah membalikan badannya, ternyata memang mirip Ciok Giok Yen. Bocah keparat. Kau justru berani menyamar sebagai diriku katanya sambil tertawa terkekeh-kekeh. Dia langsung menyerang Ciok Giok Yen, mengarah pada jalan darah penting. Saat ini kegusaran Ciok Giok Yen telah memuncak. Tanpa menyahut dia segera menangkis dengan jurus pertama ilmu pukulan Hang Louis M. Chiang. Seketika terdengar suara benturan dasyat. Blam! Disusul dengan suara jeritan. Pemuda berpakaian mewah terpental satu depa. Akan tetapi dia cepat-cepat bangkit berdiri lalu membentak sengit. Ciok Giok Yen, aku akan membuatmu sulit melangkah-kelak usai membentak, dia langsung melesat pergi, lalu menghilang di sebuah tikungan. Di saat Ciok Giok Yen baru mau melesat pergi mengejarnya, tiba-tiba teringat akan gadis telanjang bulat. Dia khawatir akan muncul penjahat lain berbuat yang bukan-bukan terhadap gadis itu. Maka dia tidak berani pergi mengejar pemuda berpakaian mewah, melainkan segera membuka baju luarnya, lalu dilempar ke arah gadis itu. Ciok Giok Yen berdiri membelakanginya. Harap Nona cepat berpakaian lama sekali Ciok Giok Yen menunggu, namun tidak mendengar suara apapun. Itu membuatnya bercuriga, maka perlahan-lahan dia membalikan badannya. Dilihatnya si gadis itu masih tergeletak di tanah. Ciok Giok Yen cepat-cepat membaliknya badannya lagi seraya berkata, Nona harus segera berpakaian, jalan darah Cian Mohyatku tertotok, sahut si gadis. Ciok Giok Yen tersentak sadar, teringat perkataan pemuda yang menyamarkan dirinya, mengatakan akan membebaskan jalan darah gadis itu. Apa boleh buat? Ciok Giok Yen terpaksa. Membalikan badannya, sekaligus bergerak cepat membebaskan jalan darah gadis itu. Setelah itu dia pun menyambar baju luarnya, karena melihat pakaian gadis itu berada di situ, lalu membalikan badannya. Dilihatnya seorang gadis berbaju ungu berdiri di situ. Ciok Giok Yen terbelalak karena merasa mengenalnya. Hah? Kau, serunya tak tertahan. Gadis baju ungu menatap Ciok Giok Yen sambil mundur dua langkah dan berseru pula. Kau adalah, aku adalah Ciok Giok Yen asli, apa buktinya adik yang? Mungkin ayahmu telah memberitahukan padamu tentang perjodohan kita, ternyata gadis baju ungu itu adalah putri Seng Chiu Seng Sehing, bernama Sehiong Yang. Kening Sehiong Yang berkerut, kemudian dia tersenyum seraya bertanya, ayah memang telah memberitahukan padaku. Tapi apakah di badanmu terdapat suatu tanda istimewa Ciok Giok Yen mengangguk? Ada, di dadaku terdapat sebuah tahilalat merah, mendengar itu, Sehiong Yang langsung menangis, sekaligus mendekap di dada Ciok Giok Yen. Mereka berdua berjumpa secara kebetulan, membuat hati Ciok Giok Yen terasa pilu. Dia pun tidak tahu, haruskah memberitahukan gadis itu bahwa Seng Chiu Seng telah mati. Ciok Giok Yen belum mengambil keputusan, namun membelainya seraya berkata lembut, adik Yang, beritahukan padaku apa gerangan yang terjadi? Bagaimana kau berjumpa mati cabul yang menyamar diriku? Itu sekujur badan Sehiong Yang tampak gemetar, dia masih menangis terisak-isak. Isak tangis gadis itu membuat Ciok Giok Yen ikut mengucurkan air mata. Karena teringat akan kematian Seng Chiu Seng mertuanya itu, lagi pula dia pun, teringat akan Kang Ong Pat Kiat yang terhasut oleh Chiu Tiong Tau, akhirnya harus mengalami kematian yang mengenaskan. Kini Kang Ong Pat Kiat ada yang telah mati, ada pula yang kehilangan jejak, membuat Ciok Giok Yen merasa berduka. Sementara Sehiong Yang masih terus menangis. Menyaksikan itu hati Ciok Giok Yen seperti tertusuk-tusuk, kemudian membelainya seraya berkata lembut, adik Yang, ceritakanlah agar mengurangi kedukaan hatimu akan tetapi Sehiong Yang masih terus menangis dengan air mati berderai-derai. Adik Yang, apakah kau, tanya Ciok Giok Yen dengan hati kebat-kebit. Walau Ciok Giok Yen tidak melanjutkan ucapannya namun Sehiong Yang adalah gadis yang cerdas, maka dia tahu tujuan pertanyaan yang terputus itu. Itu tidak, tapi kalau kau terlambat muncul selangkah saja, usai menyahut Sehiong Yang mulai menangis lagi. Adik Yang, seharusnya aku datang ke rumahmu mengunjungi ibu mertua, kata Ciok Giok Yen sambil menyekai air mati gadis itu. Tak disangka ucapan Ciok Giok Yen malah membuat tangis Sehiong Yang semakin menjadi. Ciok Giok Yen tertegur dan segera bertanya, ada apa sebetulnya? Sebulan yang lalu, seorang pemuda tak dikenal mengantar mayat ayahku ke rumah. Begitu melihat mayat ayahku, ibuku pun meninggal seketika, sahut yang yang terbelalak Ciok Giok Yen. Hah? Siapa pemuda itu dia tidak memberitahukan namanya, cuma mengatakan ayah telah mati, dan kau pun tahu itu, usai berkata, Sehiong Yang mendongakan kepala memandangnya. Meskipun air mati masih meleleh, namun gadis itu tetap cantik jelita. Ciok Giok Yen menggenggam tangannya rat-rat, menghela nafas panjang lalu menutur tentang kesalahpahaman suhunya dengan Kang Awe Pat Kiat dan lain sebagainya. Setelah itu, dia pun menambahkan, Adik Yang, aku, aku sungguh bersalah padamu Sehiong Yang menatapnya dengan air mati berlinang-linang sambil berkata dengan lembut. Kau tidak bisa dipersalahkan dalam hal itu. Setelah aku mengubur kedua mayat orang tuaku, kemudian aku mencarimu. Namun tak disangka aku bertemu maling cabul itu di tempat ini dan dia berhasil menotok jalan darahku, jadi kau kira dia adalah diriku semula dia tidak memberitahukan namanya. Setelah dia mengatakan namanya, barulah ku kira kau, sehingga membuatku nyaris pingsan. Dan seketika, aku bersumpah pasti membunuhnya katanya sengit sambil berkertak gigi. Sehiong Yang menghapus air matanya yang membasai pipinya, lalu bertanya, Kakak YIN, kini kau mau pergi kemana? Aku harus pergi ke Gunung Liok Pansan untuk menemui Tian Tong Lojin, sahut Zheok Giok YIN dengan jujur. Tian Tong Lojin ya. Karena ada sesuatu persoalan sulit, maka aku harus mohon petunjuk beliau, aku temani kau kesana, Chiyok Giok YIN merasa serba salah. Bukan karena dia merasa enggan berjalan bersama tunangannya itu, melainkan merasa dirinya banyak musuh. Itu sulit baginya melindungi tunangannya. Apabila terjadi sesuatu, tentunya akan menyesal seumur hidup. Adik Yang, banyak bahaya dalam merimba persilatan, lebih baik kau pulang saja. Setelah aku kembali dari Gunung Liok Pansan, aku pasti menengok, ucapan Chiyok Giok YIN membuat air matu gadis itu meleleh lagi. Seorang diri berada di rumah, bukankah akan lebih menderita katanya terisak. Chiyok Giok YIN berpikir sejenak. Benar juga apa yang dikatakan Sehiong Yang. Akan tetapi dia justru merasa tidak leluasa membawanya serta. Ini menyebabkan menjadi bimbang, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mendadak sesosok bayangan putih melayang turun di samping mereka, Chiyok Giok YIN segera menoleh. Betapa girang hatinya ketika dia melihat orang itu. Terima kasih telah menonton!